Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial design gratis asastudio.org Jika saya berada di sini dan saya mempunyai komponen ini Lalu saya membuat lagi layer baru dan saya memberikan tag Seperti itu dan saya memakai dynamic tag Lalu di instan name saya namakan persen mungkin Persen Tag Oke, seperti itu Persen tag Dan Oke, mungkin saya berikan Semacam ini lalu Di tengah Oke, semacam ini Dan Di script Saya memberikan lagi Saya memberikan Persen Tag Dot Tag Sama dengan Dan saya tidak membutuhkan Kurung tutup Dan sekarang jika saya tes Mulai saya akan mempunyai 100 Dan saya memberikan mungkin memproses Dan plus Dan di sini string saya memberikan tanda semacam ini dan spasi Dan jika saya tes movie mulai memproses 100 Dan di sini saya tambahkan lagi plus tanda semacam ini dan spasi atau langsung persen Tes Oke, 100% Dan sekarang bagaimana kita bisa mensimulasikan Saya tes movie lagi Dan Anda harus menggunakan ini View Saya memakai mungkin 28 Dan simulate download Oke, saya Berikan blank Dayframe disini Insert Timeline Blank Dayframe Oke, semacam itu Saya coba lagi Oke, saya coba untuk tidak menggunakan tombol Saya menonaktifkan ini dan Oke, saya tes Dan Simulate download Oke, saya mempunyai semacam ini Seharusnya saya mempunyai tag Di awal dan Saya tidak dapat tampil Menampilkan di awal Atau mungkin seperti ini Saya berikan function Di sini Dan saya langsung memberikan Seperti ini Dan Oke, mungkin semacam ini Dan jika saya Tes movie Oke, sama Jika saya hilangkan parent Saya coba lagi Saya coba lagi Atau Saya tidak memakai disk Oke, saya coba Sama Oke, saya akan mencoba-coba dulu Dan melakukan eksperimen Dan saya juga agak bingung Di sini Seharusnya bisa Disimulasikan Atau mungkin saya harus Oke, saya kembalikan dulu dan Tunggu tutorial selanjutnya Oke, saya memakai Yang pertama Sesuai Yang saya pikirkan di awal Oke, setelah mencoba-coba Beberapa kali Mungkin Ini mungkin Saya mendapat kesalahan Karena saya berada Di frame 1 Untuk semua komponennya Saya seleksi Seperti itu Dan saya letakkan di frame 5 Semacam ini Dan di sini Saya copy frame Lalu saya letakkan di Depan Place frame Oke, seperti itu Dan di belakang sini Saya hanya membutuhkan Tombol mulai Saya membutuhkan Tombol mulai Dan di sini langsung Saya berikan Go to M Stop Dan frame 10 Dan di sini Saya tidak membutuhkan Oke, dan di sini Penutup False Oke, mungkin semacam itu Dan Oke, saya mungkin Tidak menggunakan penutup Di sini Saya ganti Oke, seperti itu Dan penutup Mungkin saya hapus Dan di sini Saya mengganti Saya tidak membutuhkan ini Dan langsung Saya memberikan Mungkin Oke, saya memberikan Ini dulu Tag Saya mempunyai Oke Tag nya Saya letakkan di depan Saya cut Dan saya isikan di sini Oke, seperti itu Dan namanya Persen tag Dan Saya memberikan Action script Persen tag Persen Tag Dot On Enter Frame Sama dengan Function Lalu Kurung buka Kurung tutup Dan tanda semacam ini Lalu di sini Saya cek Dengan Ini Kapasitas Kapasitas Sama dengan Get Byte Load Loaded Oke, semacam itu Dan di sini Adalah Persen Tag Dot Tag Sama dengan Kapasitas Oke Saya memberikan Seperti ini Dan Saya coba Lalu Saya tes Dengan Download setting Mungkin 1,2 Biar terlihat Simulet download Oke Atau Saya ganti Semacam ini Saya tidak memberikan Stop Dan di sini Saya memberikan Action lagi Modify Insert Timeline Keyframe Dan di sini Saya memberikan Go to And Play 1 Oke, seperti itu Dan di sini Saya memberikan Seperti tadi Oke Dan Saya tes Saya sudah mempunyai Semacam ini Dan View Oke Saya sudah mempunyai Angka Semacam ini Dan ini adalah Kapasitasnya Oke Saya lanjutkan Di tutorial Selanjutnya Kita perbaiki Dan Kita tambahkan Beberapa informasi Di loadernya Sampai jumpa Salam Kembali Selamat menikmati Terima kasih.